Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi kinerja, kementerian, dan lembaga sehingga penyelenggaraan mudik lebaran pada tahun ini berjalan lancar. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah selama penyelenggaraan mudik. Meski demikian, Jokowi tetap melakukan evaluasi agar mudik tahun depan semakin baik. Jokowi menambahkan jumlah penumpang muda transportasi umum selama mudik lebaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan kebijakan kebijakan. Hal ini karena masyarakat memilih menggunakan transportasi pribadi. Jumlah kecelakaan selama mudik juga turun 45% dibanding tahun 2019, dari 3.199 menjadi 1.763.